Hai 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 sahabat di AXB Salah satu tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi di Yogyakarta Tentu pada akhir libur panjang nih Tempat wisata ini tak pernah sepi pengunjung domestik hingga mancanegara Wisata ini juga sangat strategis dekat dengan keraton Yogyakarta Yang pastinya tempat ini terkesan memiliki nuansa yang kuno, unik dan juga memiliki sejarah-sejarah kerajaan Yogyakarta Tak lama-lama lagi tonton video ini sampai habis Mari kita klik dulu tombol like, komen dan juga subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi seputar wisata recommended Ini dia Taman Sari, Yogyakarta Lokasi Taman Sari yang udah beromin sepil di awal tadi Merupakan tepatnya tidak jauh dari keraton Yogyakarta Taman Sari juga terletak di tengah kota, tepatnya di patehan kecamatan keraton kota Yogyakarta Kawasan wisata ini juga sering disebut sebagai istana air Nah, kenapa itu? Karena memiliki kolam-kolam air yang punya nilai sejarah tersendiri Untuk harga tiket masuk, Taman Sari cukup terjangkau Yaitu sebesar Rp15.000 per orangnya untuk wisatawan domestik Sedangkan Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara Nah, sebelum promil lanjut Mengenai Taman Sari ini mulai dibangun pada tahun 1758 Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubwono pertama Pembangunan ini dibangun di atas mata air Atau umbul yang lebih dikenal dengan umbul pacetokan Pembangunan Taman Sari ini dilakukan secara bertahap Oleh karena itu, ada beberapa bangunan inti terpenting dari Taman Sari Yang diselesaikan pada tahun 1765 Tempat wisata ini juga sudah direnovasi beberapa kali Pasca terdampaknya gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 silam Kalau melihat pada zaman dahulu Tidak seperti sekarang Dulu kompleks Taman Sari ini memiliki luas hingga 10 hektare Dan memiliki 57 bangunan Kini luas Taman Sari sudah berkurang sahabat ISP Tetapi masih ada beberapa bangunan yang tetap dilestarikan Setiap area di kawasan Taman Sari memiliki daya tarik sendiri Yang bisa sahabat ISP diketahui Nah yang pertama nih terdapatnya Gapura Di Taman Sari ini memiliki beberapa Gapura Yang dibangun dengan hiasan relip burung dan juga bunga Contohnya Gapura Agung yang dulunya berfungsi Sebagai gerbang masuk menuju taman Ada pula Gapura Kenari yang dulunya berfungsi sebagai pintu belakang Tapi kini dijadikan jalan masuk menuju Taman Sari Di sebelah barat Gapura Kenari Ada Gapura Panggung yang tampak megah Dan juga menjadi gerbang masuk Taman Sari Gapura Panggung yang tampak megahat Selanjutnya di Taman Sari juga terdapat Pasiraman Umbul Binangun Yang mana Pasiraman merupakan bahasa Jawa yang artinya pemandian Tempat ini juga berupa kolam yang dulunya sering digunakan sebagai tempat mandi para istri Sultan maupun para putri Kraton Nah disini juga nih sahabat ISP ada 3 kolam yang semuanya dilengkapi hiasan berbentuk camur tempat keluarnya mata air Ketiga kolam tersebut diberi nama Yang pertama Umbul Banguras Yang mana kolam ini menjadi pemandian khusus untuk raja Yang kedua Umbul Pamuncar Yang mana kolam pemandian ini untuk istri dan juga selir Dan yang ketiga Umbul Kawitan Dimana kolam pemandian untuk para putri raja Yang ketiga Umbul Ramah Yang ketiga Umbul Ramah Nah, habis mengelilingi Taman Mata Air barusan, sahabat IAXP perlu wajib tahu juga nih selanjutnya terdapat ada Sumur Gumilang. Yang mana Sumur Gumilang ini selalu jadi spot favorit para pengunjung untuk berfoto nih sahabat IAXP. Tetapi, Sumur Gumilang ini sebenarnya berfungsi sebagai masjid. Tetapi sayangnya sejak pandemi Sumur Gumilang ini masih ditutup hingga sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat IAXP nih harus tahu ada sebuah gedung besar namanya Pulau Kenanga. Nah, di Taman Sari dahulu ada Segaran atau sekarang menjadi lokasi Pasar Ngasem. Yang di tengahnya terdapat pulau buatan bernama Pulau Kenanga atau Pulau Cemeti. Nah, di pulau tersebut dibangun gedung dua lantai yang bernama Gedung Kenanga. Dinamakan demikian karena dahulu gedung ini dikelilingi Taman Bunga Kenanga. Karena dibangun di atas Segaran, gedung ini dahulunya tampak seperti menggambang di atas air sehingga muncul istilah istana air. Sampai saat ini sisa-sisa bangunan Gedung Kenanga ini masih ada dan juga kokoh berdiri di Taman Sari. Bukan hanya sekedar Taman yang indah, tetapi Taman Sari ini dahulu juga dipungsikan sebagai tempat perlindungan. Ada sebuah terowongan, terowongan ini juga gak asal dibuat oleh kerajaan pada masa itu. Terowongan ini berfungsi ketika saat musuh menyerang, Sultan dan keluarganya menyelamatkan diri dengan melewati jalan bawah tanah. Saat keadaan aman, pintu air dibuka dan mengalir di jalan tersebut, sehingga para musuh-musuh tersebut yang mengejar akan tenggelam. Selain menikmati keindahan Taman Sari dan juga mengenal sejarah-sejarahnya, sahabat di AXP juga perlu untuk mengabadikan foto di tempat satu ini. Tentunya tiap sudutnya memberikan kesan yang Instagram-able. Nah, itu dia sahabat di AXP mengenai Taman Sari yang sekarang ini dijadikan sebagai objek wisata di Jogja. Selain sejarah yang panjang, sejarah Taman Sari juga menyimpan beberapa mitos-mitos yang dipercaya oleh beberapa warga setempat. Namun itu hanya sekedar mitos saja, kurang lebihnya belum dipastikan kebenarannya. Sebagai pengunjung, kita harus menjaga kelestarian bangunan kuno ini salah satunya dengan tidak merusak bangunan yang bersejarah. Semoga terhibur dan juga bermanfaat informasinya. Cek juga wisata Jogja terbaru dan juga terupdate di channel kami, linknya di deskripsi. Lalu, bantu support Bromin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya. Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Bromin bersama tim channel AXP akan selalu meliput tempat-tempat indah dan juga recommended di Nusantara. See you in the next video. Bye-bye. Semoga dapet rezeki. Agus nih cuacanya, cerah, biru. Ini tuh, ini kayaknya tempat persalinan, tempat persalinan, tempat persalinan. Tapi jadi bagus ya. Ini estetik. Dik, jongkok, Dik. Dikamat turis. Yang ditutupi yang dimana? Kelihatan gak tangganya? Ini tuh這個是 K имеh untuk dandang, kelhanes saja. Hierème abun, tempat narik dan telah mending tukupi denganuelle Hasil. Apakah dipervesukan untuk nukimut? Kembali sudah sevidi ber 접종 pelea. Setidak mesin mengenai pesawat dari Nusantara.